Masa lebih dari 10.500 warga tewas selama 33 hari serangan Israel ke jalur Gaza. Sementara itu warga Gaza berbondong-bondong menuju Gaza Selatan untuk mengevakuasi diri sambil menyebarkan bendera putih. Warga Palestina berbondong-bondong berjalan kaki sambil menyebarkan bendera putih saat mereka mengikuti perintah Israel untuk evakuasi dari Gaza Utara ke Selatan. Bendera putih menjadi simbol harapan mereka untuk perjalanan yang aman. Mereka khawatir tidak bisa mencapai Gaza Selatan dengan selamat. Serangan udara Israel membombardir Gaza setiap hari. Lebih dari 10.500 warga Palestina tewas dan ribuan lain yang terluka. Bahkan Israel juga menyerang rumah sakit yang penuh dengan korban luka dan warga yang mencari perlindungan. 17 Oktober 2023, sebuah ledakan besar mengguncang rumah sakit al-ahli di kota Gaza. Namun militer Israel justru menuding ledakan itu adalah roket yang gagal ditembakkan oleh militan Palestina. Krisis kemanusiaan kian meningkat dengan ditutupnya jalur Gaza, warga kekurangan pasokan makanan, air, hingga bahan bakar agar rumah sakit tetap bisa beroperasi. Kritik atas agresi Israel di Gaza semakin menguat. Berbagai negara, termasuk Indonesia dan PBB, menyuruhkan adanya gencatan senjata dan meminta Israel menghormati hukum internasional. Lebih dari seribu orang telah meninggalkan Gaza melalui penyeberangan Rafa sejak awal November lalu. Sementara itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras menolak gencatan senjata tanpa ada pembebasan Sandra. Netanyahu juga mengatakan perang tidak akan berhenti sampai Hamas dikalahkan.